Pemirsa pelaksana tugas Wali Kota Bandung, Yana Mulyana, mengajak seluruh warga kota untuk meneladani semangat pengorbanan serta perjuangan para tenaga kesehatan saat menghadapi COVID-19. Hal tersebut disampaikan Yana saat upacara peringatan peristiwa Bandung Lautan Api ke-76 tahun yang digelar di Balai Kota Bandung Kamis kemarin. Upacara peringatan 76 tahun peristiwa Bandung Lautan Api digelar Pemkot Bandung di Plaza Balai Kota Kamis kemarin. Pelaksana tugas Wali Kota Bandung, Yana Mulyana, bertindak sebagai pemimpin dalam upacara yang terlalu terdihadir di Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Bandung serta sejumlah legion veteran asal kota kembang. Seusai upacara, Yana Mulyana mengatakan bahwa pengorbanan yang telah dilakukan rakyat saat peristiwa Bandung Lautan Api menjadi semangat dan pengingat untuk selalu optimistis dalam menghadapi COVID-19. Yana juga menyoroti pelan para tenaga kesehatan yang layak disejajarkan dengan para pejuang terdahulu karena telah berjibaku mengorbankan waktu, tenaga, hingga nyawa sebagai ganda terdepan penanganan pandemi. Juangan apa yang mungkin Pak Rilet sama kondisi saat ini Pak? Pengorbanan waktu, harta, nyawa gitu ya dan itu ternyata juga dilakukan oleh para nakeh, para kelompok masyarakatnya dan harapannya kita semua juga ya. Insya Allah dengan semangat ini pandemi COVID-19 di kota Bandung saat ini bisa berakhir. Peristiwa Bandung Lautan Api merupakan peristiwa kebakaran besar yang terjadi di Bandung, Jawa Barat pada tanggung 23 Maret 1946. Dalam waktu 7 jam, 200 penduduk Bandung sengaja membakar rumah mereka dan meninggalkannya menuju selatan Bandung. Hal itu dilakukan untuk mencegah tentara sekutu dan tentara Nika Belanda menjadikan Bandung sebagai markas strategis militer dalam perang kemerdekaan Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya.